Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 12 hingga 14 yang menyatakan. Bagaimana pendapatmu, jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga bapamu yang di sorga, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ada sebuah kisah dari negeri Tiongkok, yaitu seseorang yang bernama Yan Hui yang menjadi murid kesayangan Konfisius. Ia terlihat adu debat dengan seorang pria yang berpendapat bahwa 3x8 sama dengan 23. Karena mereka masing-masing bersekuku dengan pendapatnya sendiri, mereka kemudian membawa masalah itu kepada Konfisius yang terkenal pintar dan bijaksana. Mereka kemudian taruhan, kalau sampai Yan Hui salah, maka hukumannya adalah jabatannya harus diberikan kepada pria tersebut. Tapi jika Yan Hui benar, maka pria tersebut harus dipotong kepalanya. Setelah Konfisius tahu duduk persoalannya, Konfisius berkata kepada Yan Hui sambil tertawa, 3x8 sama dengan 23, Yan Hui kamu kalah, berikan jabatanmu kepada dia. Setelah pria tersebut pergi, Konfisius berkata kepada Yan Hui, Coba kamu pikir, jika saya berkata 3x8 sama dengan 23 adalah benar, maka kamu kalah dan kehilangan jabatanmu. Tapi jika saya bilang 3x8 sama dengan 24 adalah benar, maka pria itu akan kalah dan itu berarti akan ada satu nyawa yang hilang. Menurutmu lebih baik kehilangan satu nyawa atau kehilangan jabatanmu. Cerita 3x8 sama dengan 23 ini menjadi sebuah kisah yang sangat populer sampai hari ini. Pesan moralnya sangat nampak bahwa jiwa lebih penting dari apapun termasuk kekayaan atau jabatan. Yesus juga mau memberikan penjelasan bahwa satu jiwa sangat berarti. Ketika seorang gembala meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari satu domba yang tersesat, Itu adalah cara Yesus untuk menyatakan bahwa satu jiwa itu sangat penting. Lebih penting dari berbagai aturan bahkan tradisi pada waktu itu. Itu sebabnya berulang kali Yesus melakukan mujizat penyembuhan di hari sabat. Sekalipun hal itu mendapatkan perlawanan dari orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat. Hari ini kita belajar untuk melihat bagaimana Yesus melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Pertanyaannya adalah apakah yang sudah kita lakukan agar jiwa-jiwa yang tersesat bisa menemukan jalan pulang atau kembali dalam persekutuan. Fokus kita tentunya terlebih dahulu dalam keluarga kita dan kemudian baru kita keluar. Peran dan fungsi kita adalah mendoakan, merangkul, dan menguatkan mereka. Bahkan mendampingi mereka agar mereka dapat berjumpa secara pribadi dalam pengalaman iman dengan Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara-saudari merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa jika seseorang bisa melihat saudaranya menemukan jalan pulang kembali. Bahkan dikatakan akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jika satu jiwa itu penting dalam pandangan konfisius apalagi di hadapan Bapak. Bapak kita yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Amin Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena dalam perkenaan-Mu Tuhan boleh memandang kami sebagai jiwa yang sangat berarti dan berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih karena karya keselamatan yang telah dilakukan bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan pemulihan. Ajarlah kami untuk bertanggung jawab melihat jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga dalam kepedulian seperti itulah kasih Tuhan semakin nyata dalam tindakan yang mengasihi, merangkul, serta membawa pulang orang lain untuk bisa mengalami pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Sampai jumpa di video selanjutnya.